Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Gajian hadir kembali kali ini bersama saya Meta Anggriani Perencana Keuangan Independen dari Anggriani & Partners Nah Alhamdulillah sekarang kita telah memasuki Bulan Ramadan 14-39 Hijriah Salah satu hal yang paling ditunggu di bulan Ramadan Ramadhan ini adalah THR atau Tunjangan Hari Raya Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 tahun 2016 THR ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Nah alangkah baiknya bila kita melakukan perencanaan Apa saja nih yang harus kita lakukan dengan THR itu Nah berikut ini ada 5 prioritas untuk mengelola THR kita Pertama dahulukan zakat, infak, dan sedekah Hukum zakat adalah wajib atau fardu bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu Oleh karena itu selayaknya zakat itu kita dahulukan dari THR kita Nah sekarang ini sudah tersedia banyak kalkulator zakat online Jadi kita tinggal menghitung saja Lalu kita bisa langsung membayarkannya ke masjid atau ke lembaga amil zakat lainnya Pembayaran zakat ini bisa dilakukan secara langsung atau tunai, poto transfer, atau saat ini juga bisa dilakukan pembayaran melalui e-commerce Jadi pembayaran zakat itu sekarang mudah loh Nah prioritaskan zakat fitrah, lalu zakat penghasilan, dan zakat harta Berikutnya, kamu juga bisa bersedekah dan berinfak sesuai kemuarahan hatimu Kedua, alokasikanlah sebagian THR untuk karyawan yang bekerja pada kita Mulai dari asisten rumah tangga, supir, satpam, tukang kebun, atau bahkan tukang sampah yang selalu berada untuk membersihkan sampah di lingkungan kita Anggarkanlah THR untuk mereka, karena biar bagaimanapun mereka telah memberikan jasa yang begitu banyak dalam membantu kita Nah, untuk kamu yang berbisnis atau yang berwira swasta Tentunya kamu juga harus menganggarkan THR ke dalam budget bisnis planmu Untuk itu, sebenarnya kamu harus mulai dengan perencanaan cash flow jauh-jauh hari sebelumnya Bahkan bisa sampai 3 bulan sebelumnya Karena tidak bisa dihindari, pembayaran THR di bulan Ramadan ini akan meningkatkan biaya gaji sampai 2 kali lipat Oleh karena itu, tentunya perencanaan harus dilakukan sebelumnya Ketiga, alokasikan juga THR-mu untuk membayar hutang Nah, dengan niat untuk kembali fitri di hari lebaran nanti Maka bersihkan juga keuanganmu dari hutang yang berlarut-larut Karena sesuai dengan hadis, hutang itu juga wajib untuk dibayar loh Keempat, THR bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan hari raya Di bulan Ramadan ini, pengeluaran pasti bertambah Nah, mari coba kita buat dulu daftarnya Biasanya, pengeluaran yang terbesar adalah untuk biaya mudik Nah, biaya mudik ini tergantung dengan harga tiket Semakin lama, semakin dekat dengan hari raya, harga tiket bisa melambung sangat tinggi Oleh karena itu, biaya mudik ini baiknya direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya Biaya terbesar kedua adalah biaya makanan Mulai dari menu berbuka puasa, hantaran, juga kesajian khusus hari raya nanti Mulai dari opor, rendang, ketupat, dan sebagainya Memang aneh sih, bulan puasa justru biaya makan itu meningkat Nah, oleh karena itu memang kita harus sangat dengan bijak mengatur pengeluaran kita dengan baik Berikutnya, ada biaya pakaian, biaya angpo, dan salam tempel untuk keluarga Nah, oleh karena itu kita benar-benar harus menghitung pengeluaran Ramadan ini dengan cermat Antisipasikan juga kenaikan harga-harga barang Dan kita belanjakanlah THR tersebut dengan secukupnya Kelima, sisihkan sebagian THR-mu untuk ditabung atau diinvestasikan Minimum 10% saja Untuk investasi atau tabungan tersebut bisa dalam deposito, leksadana, atau emas Nah, apalagi nih, bila kita bisa mengantisipasi adanya pengeluaran besar dalam waktu dekat Contohnya, biaya pendidikan anak Karena tahun ajaran baru akan segera mulai loh dalam bulan ke depan Juga, dalam 3 bulan ke depan itu ada idul ada Jadi, kita harus menyiapkan biaya kurban Oleh karena itu, nantinya tidak ada THR lagi Jadi, ada baiknya sebagian THR tersebut kita sisihkan untuk pengeluaran-pengeluaran Yang sudah bisa kita prediksikan akan terjadi dalam waktu dekat Dengan mengelola 5 hal tadi, maka kamu telah mengalokasikan THR-mu dengan bijak Selanjutnya, kamu juga bisa menggunakan prinsip mengelola THR tadi untuk mengatur keuanganmu sehari-hari Bila kamu ingin belajar lebih lanjut tentang perencanaan keuangan, silakan kontak saya di Angriani & Partners Demikian, semoga tips pengelolaan THR tadi bermanfaat untuk ibadah Ramadan kita Terima kasih dari kami, gajian bersama Angriani & Partners Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh